97,4 terhadap di Sonora Jogja, 102,1 Smart FM, Yogyakarta. Halo, selamat pagi. Sahabat Sonora Jogja, Spalchner, hari yang menyenangkan, hari yang istimewa tentunya. Di Rabu 8 Juni 2022 kali ini, dan kita ada di perbincangan. Ini bersama Yakult Indonesia, Yakult Persara Indonesia. Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang pas dikonsumsi saat meraihkan liburan bersama keluarga. Nah, saat ini kita sudah tergabung juga. Ini di perbincangan bersama Yakult. Ini ada pimpinan direct sales cabang Yogyakarta. Ini ada Pak Wahyono. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Wahyono. Pak Yono, apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi. Kabarnya sehat. Masa start dan pendengar Sonora, serta Smart FM, gimana pun berada. Salam kenal, salam sehat untuk kita semua. Seria sekali hari ini kelihatannya ya. Alhamdulillah, insya Allah Pak Mas. Oke, dan juga ini ada pimpinan Yakult Lady Cabang Yogyakarta. Ada Mas Dwi Prianto. Selamat pagi Mas Dwi Prianto. Selamat pagi Mas, selamat pagi pendengar Sonora dan Smart FM. Sehat-sehat juga ya? Ya, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah, sehat Mas. Nah, nanti kita akan berbincang ya seputar Yakult yang... Ini sudah nggak asing lagi sebenarnya ya Pak Wahyono dan juga Pak Dwi Prianto ini berkaitan dengan Yakult ini. Tapi nggak ada, soalnya nanti kita akan ulas lebih detail lagi berkaitan dengan Yakult ini. Apalagi ini, Mas Menter lagi, ini kan pengumuman ini ya, telulusan. Nah, akan ada masa liburan juga. Nah, terus nanti apa saja sih yang biasanya ketika liburan itu hal-hal yang bisa dibilang menghantui. Nah, nanti akan dijelaskan juga. Dan untuk Anda juga, sahabat Sonora, juga S.M.A.L.S.N.R., nanti bisa bertanya ya berkaitan dengan Yakult ini. Ke 557762 atau 398-BASAP di 0817-548-3200. Nanti ada kuis juga ya, sahabat Sonora ya. Ada kuis yang akan kita sampaikan untuk Anda semuanya. Ini nanti apa? Tunggu aja nanti ya. Oke, kita langsung ke Mas... Saya panggilnya Mas Haji ya, biar kita lebih dekat, Mas. Boleh, boleh. Ya, biar kelihatan lebih mudah dikit, Mas. Oke, Mas Dwi sama Mas Wahyono ini berkaitan dengan... Tadi saya sudah sedikit singgung. Nah, ancaman apa sih? Ancaman kesehatan, kusatnya ya. Yang bisa dibilang menghantui ketika masa liburan datang nggak gitu. Ini apa ini? Monggo bisa memang menyampaikan. Baik, baik. Terima kasih Mas Asla atas pertanyaannya. Menghantui ya, kayaknya sempur banget gitu. Iya, Elisa bikin itu. Waduh. Sebentar lagi, memang kita beri liburan... Liburan-liburan di kampung dengan liburan... Yang mengimbau, nanti kalau liburan ya hati-hati saja di jalan. Selalu checklist kendaraan sebelum berangkat agar tujuan berlibur bisa tercapai dengan orang. Nah, perlu diingati bahwa tidak hanya orang dewasa ya, yang berlibur, namun juga anak-anak. Yang tidak muda, tentunya pengetahuan anak-anak, soal pentingnya menjaga kesehatan. Terutama asupan harus dicermati para orang buani. Terutama di musim liburan seperti ini, anak-anak cenderung banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat. Yaitu melalui jajanan-jajanan gitu, Mas. Yang memang kalau kita lagi jalan-jalan di Maliboro kan luar biasa, kan? Jajannya nikmat-nikmat gitu kan. Nah, demikian tentunya orang tua disarankan untuk memberikan pemahaman terhadap anak. Akan pentingnya menjaga kesehatan. Dimulai dari membiasakan menyajikan sayur-mayur, buah-buahan, dan makanan sehat lainnya di meja makan. Sajikan makanan tersebut dengan menarik dan enak sehingga anak-anak tidak lagi tertarik untuk mengkonsumsi jajanan. Yang kondisinya serta kandungan kecilnya kurang diketahui. Seperti itu kira-kira Mas Sasta. Oke, hati-hati itu ya. Memang gudaan makanan itu wah luar biasa nih. Cuma anak-anak saya pun juga merasa terguda kalau sudah lihat kuliner-kuliner yang kayak gitu. Mas Fahiner juga, Mas Dwi ini. Nah, saya ke Mas Dwi ini. Nah, selain dari Asupan, ini yang mestinya harus dijaga ini apa juga ini, Mas Dwi? Oke, terima kasih, Mas. Dan pendengar sonora dan sama ASM. Ya, selain dari Asupan ya, pasti yang harus kita jaga adalah kondisi kebersihan kita. Yaitu baik pribadi maupun lingkungan, wajib kita perhatikan. Dan kini ya, kita harus menerapkan melalui protokol kesehatan yang sering kita sebut-sebut yaitu 5M ya. Mencuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Nah, penjualan dengan menggunakan masker itu salah satu ya untuk menjaga kebersihan kita ya. Mencuci tangan, jaga jarak, menghindari perlumunan ya. Tanpa kita sadari, protokol kesehatan itu bukan hanya tameng. Ya, bukan hanya kita tameng, kita tidak tertolak COVID ya. Namun, dengan menggunakan apa namanya kebersihan tersebut ya, kita juga akan terhindar dari berbagai macam penyakit lainnya. Ya, sebetul saja mencuci tangan dengan sabun. Ketika ini sebenarnya sudah sepatutnya dilakukan sebelum dan sesudah kita makan ya, atau bahkan setelah menyentuh barang sesuatu pun, terutama barang-barang yang sepatutnya umum seperti dekang pintu, terus apa namanya itu, besi jembatan, atau ketika kita mau naik bis, mau naik, atau di tempat umum, pastikan banyak sekali yang ditimpulkan sama banyak orang. Nah, itu harus kita jaga. Maka itu, apa itu namanya, kita dengan selepas kita memegang penyakit tersebut, alangkah lebih banyak kita seringkan untuk mencuci tangan. Apalagi kita memakan, itu wajib. Karena makanan penyakit tersebut itu bisa salah satu cara untuk menggunakan hukuman atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Salah satu yang adalah Salmonelia. ya, Salmonelia, atau biasa disebut virus yang menyebabkan tipes. Nah, belum lagi gini muncul penyakit-nyakit baru, yaitu seperti hepatitis akut ya, yang sudah dilaporkan berada di beberapa wilayah Indonesia. Nah, mencuci tangan itu dengan sabun, mencuci tangan dan sabun itu merupakan protokol kesehatan lainnya. Nah, sampai saat ini, cara tersebut dipercaya bisa menghindari kita dari hukuman atau penyakit, terutama anak-anak ya, dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu seperti apa itu namanya, hal yang lain selain dari asupan. Jadi, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Penting banget itu ya. Nggak bisa ditawar lagi. Kayaknya seperti itu berjelasannya. Nah, kembali ke Pak Wahyono. Pak Wahyono. Nah, kalau libur kayak gini nih, Pak Wahyono. Ini kalau kita, kan kita baru berbincang seputar yakul. Perlu nggak ini kita rutin mengkonsumsi yakul? Pak Wahyono. Mas Wahyono nih. Halo? Mas Wahyono? Ya, halo-halo. Di-anjut dulu. Di-anjut dulu. Terima kasih Mas Asda dan pendengar Sonora ya. Saat berlibur, perlukah kita rutin mengkonsumsi yakul. Mengkonsumsi yakul dapat membantu menjaga kondisi pencernaan selalu baik. Hal ini dikarena yakul merupakan susu fermentasi dengan bakteri baik yaitu Lactobacillus KC Sirotastrain. Nah, bakteri ini tentunya termasuk ke dalam golongan bakteri probiotik yang aman untuk dikonsumsi serta dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Nah, dalam satu botol yakul sendiri terdapat kurang lebih 6,5 miliar bakteri unggul yaitu bakteri Lactobacillus KC Sirotastrain. Nah, agar liburan sehat dan aman, kekebalan tubuh juga harus kuat. Bakteri baik Lactobacillus KC Sirotastrain terdapat pada yakul akan menekan tombol on atau mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh di dinding usus yang biasanya kita sebut fili ya, yang kemudian akan kita, yang kemudian akan meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh. Sehingga liantan tubuh akan berada pada titik optimum. Jadi, kalau yakul kan memang harus rutin diminum setiap hari, tapi ketika berlibur karena kita juga pasti memerlukan tenaga extra, terus perjalanan jauh, itu sangat diperlukan sekali. Seperti itu Mas Ashtar. Sangat, tetap sangat diperlukan sekali. Sangat diperlukan sekali, betul. Wah, ini nah. Sambah Sonora, ini yang dijelaskan sama Mas Wahyuni nanti juga berkaitan dengan kuis kita loh ini ya. Jadi untuk Anda. Bocoran ini. Sudah dibocorkan ini kurang baik apa kita ya? Oke, baik. Ini untuk Anda yang mau bergabung, itu nanti bisa kirim SMS dan juga WhatsApp-nya ya. Itu ke 0817-5483200 untuk Anda sahabat Sonora juga Smart Listener ya. Sekali lagi nomornya 0817-5483200. Untuk pertanyaannya sih kuisnya gampang banget. Saya coba buka nih, Mas Wahyuni juga Mas Dwi ya. Biar mumpung masih seger juga, masih ingat juga ini ya. Berkaitan dengan pertanyaan kita. Oke, ini ya itu bagaimana cara bakteri LCS tadi pada Yakult memperkuat kekebalan tubuh. Nah, tadi sudah dijelaskan loh. Mungkin bisa dijelaskan, kalau nggak bisa panjang seperti yang disampaikan sama Mas Wahyuni atau Mas Dwi, ini bisa disingkatnya seperti apa, boleh kok nih ya. Boleh banget ya. Nah, bagaimana sih cara bakteri LCS ini yang ada di Yakult itu memperkuat kekebalan tubuh. Sekali lagi, memperkuat kekebalan tubuh. Tadi yang ada tombolnya itu loh. Ya, tadi sudah ada tombol-tombol on-tombol. Aduh, ini sudah dibocorin lagi nih ya. Terus, habis itu apa? Aduh ya, setelah tombolnya di-on-kan. Nah, ini biar kekebalan tubuh itu muncul. Nah, silakan ini kita buka ya kesempatan Anda, sahabat Sonora juga, semuanya listeners yang mau bergabung di sesi kali ini. Yaitu bagaimana cara bakteri LCS pada Yakult itu memperkuat kekebalan tubuh. Oke, ya sambil menunggu ini mas Wanya juga mas Dwi. Kita akan break dulu nih ya. Oke, dan sahabat Sonora juga smart listeners. Dimanapun Anda berada, tentunya yang sedang mendengarkan siaran ini di Smart FM, aku juga di Sonora FM. Ini lawan COVID-19 perketat progres 5M. Nah, pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jadi, mari sama-sama terapkan protokol kesehatan dan perkuat sistem imun agar selalu sehati setiap saat ya. Ini lebaran bukan berarti kita bebas konsumsi apa saja ya. Batasi makanan yang mengandung lemak dan santan dapat menyebabkan meningkatkan kadar kolesterol dan juga sembelit. Nah, hindari kolesterol tinggi dengan perbanyak makan buah dan sayur serta rutin berolahraga. Jangan lupa, minum Yakult setiap hari. Dengan bakteri baik ke LCS di setiap botolnya, ini Yakult mampu menyerap kolesterol di dalam usus dan mengeluarkannya melalui fesis saat duang air besar. Yakult ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merugikan agar BAB tetap lancar. Maka dari itu ya, sahabat conrad di GASMALISNERS, selalu sedia Yakult dan jadikan momen lebaran serta liburan Anda sehat bersama Yakult. Yakult, minuman keluarga sehat. Cintai ususmu. Minum Yakult setiap hari. 97,4 TDD Sonora, Jogja, 102,1 Smart FM, Jogja, Kearta. Terima kasih untuk Anda, sahabat conrad juga smart listeners yang terus bergabung di perbincangan kita kesempatan pagi kali ini. Jadi, kita berbincang bersama rekan-rekan dari Yakult Persada Indonesia. Ada Mas Wahyono, pimpinan Direktur Jabang Jakarta dan juga ada Mas Dwi Prianto, pimpinan Yakult Lady Jabang, Jogja, Jakarta. Dan wish-nya tadi, sahabat sonora, yaitu berkaitan nah, tadi kan sudah disinggung sebenarnya sama Mas Wahyono juga ya berkaitan dengan bagaimana sih cara bakteri LCS ini pada Yakult memperkuat kegebalan tubuh. Nah, ini sudah ada beberapa yang jawab Mas Wahyono dan juga Mas Dwi. Ini wah luar biasa sekali ini. Saya coba ini ya, sampaikan baca singkat gitu ya. Mas Wahyono dan juga Mas Dwi ya berkaitan dengan jawabannya yang sudah masuk ini. Ada Klars, ini wah ternyata menyimak tadi. Ini bakteri baik LCS terdapat Pak Yakult. Ini menekan tombol on. Wah benar, sel-sel kekebalan tubuh dinding usus kemudian akan meningkatkan aktivitas sel kekebalan tubuh sehingga diantaran tubuhnya akan berada pada titik optimal. Wah luar biasa Klars. Ini hebat menyimak nih. Sampai jawabannya detail lagi itu. Kisah sama ya, Mas Sasta ya. Kenapa? Kisah sama ya. Iya, luar biasa nih. Luar biasa ya. Berarti nyimak banget ini. Oke. Baik, sambil menunggu jawaban-jawaban lainnya juga. Nah, ini sahabat Sonora masih ada loh quiz-quiz nanti lainnya ya. Yang sudah kita siapkan juga pertanyaannya. Ini nanti untuk jawaban Anda yang benar. Nanti akan ada gif yang sudah kita sediakan juga ya. Nah, tadi kan juga. Nah, ini biar sekalian ini. Mas Wano juga, Mas Dwi ini. Nanti peningkat juga menjawab mana. Silahkan dipilih ini ya. Nah, tadi saya juga sudah nyebutin masalah tentang ini. Tentang bagaimana cara Yakul itu membantu menjaga kadar kolesterol. Karena tadi di awal juga dijelaskan sama Mas Dwi dan juga Mas Wahyono. Kalau kita liburan terus kita ke tempat wisata atau jalan-jalan itu godaan makanan kuliner itu luar biasa. Nah, tapi dengan minum Yakul itu bisa membantu menjaga yang namanya kadar kolesterol. Nah, bagaimana itu caranya itu ya? Caranya Yakul ini membantu menjaga kolesterol? Nah, ini boleh juga dijawab ini ya. Kesempatan jawabnya banyak ya. Mau yang jawab ini atau mau jawab yang bagaimana cara Yakul itu memperkuat kekebalan tubuh. Dua jawabannya sudah dibocorin semuanya loh. Jadi, nggak usah khawatir. Oh, susah banget. Enggak. Karena tadi sudah kita omongin dulu gitu ya. Oke. Yang gila Yakul ini adalah minuman internasional asal Jepang yang sudah diminum 40 juta orang di 40 negara dan wilayah setiap harinya. Cinta-cinta semua minum Yakul setiap hari. Oke. Nah, kembali ke Mas Dwi Priyantau dan juga Mas Fahyono ini. Sebetulnya ini siapa saja sih yang dianjurkan untuk minum Yakul? Nah, siapa ini yang mau jawab? Mas Dwi atau Mas Fahyono? Mas Yolo? Silahkan Mas Dwi. Halo? Oh, Mas Dwi ya? Oke. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Mas Tata dan pendengar Sonora, Spot FM. Ya, karena Yakul itu adalah minuman keluarga sehat, ya. Jadi, semua saja itu boleh minum Yakul. Semua orang boleh mengutum Yakul, baik itu bayi yang kita mendapatkan makanan tambahan atau minimal kerja sekitar 6 bulanan. Ya, tinggal kita lanjut. Itu. Halo? Halo? Sepertinya Mas Dwi ini sedikit putus-putus. Sinyalnya putus, ya? Iya. Mungkin bisa dibantu, Mas. Aman, aman. Mungkin bisa dibantu, Mas Fahyono. Baik, baik. Mas Dwi ini putus-putus ini? Mas Dwi putus-putus, ya? Oke. Dibaikan. Sebenarnya semua orang boleh. Ama konsumsi Yakul. Kenapa? Kenapa? Karena itu. Halo. Halo, Pak. Halo, Mas Dwi. Suaranya putus-putus. Mungkin bisa geser. Halo, Pak. Bisa geser ke tempat yang lebih aman sinyalnya. Mas Dwi. Oke. Biar dibantu Mas Fahyono aja nih jawabnya nih. Mohon maaf nih, Mas Dwi. Mungkin kita biar bergeser dulu ini ya. Oke. Mas Fahyono, silakan. Ya, baik. Saya ulangi. Sebetulnya siapa saja sih yang janjurkan minum Yakul? Jadi, Mas Ashta dan pendengar Sonora, semua orang boleh mengonsumsi Yakul. Baik bayi yang sudah mendapatkan makanan tambahan atau kira-kira ya minimal usianya 6 bulan hingga lanjut usia. Selain itu, semakin usia bertambah, daya tahan tubuh umumnya akan menurun secara bertahap. Daya hidup yang kurang sehat seperti sering mengonsumsi makanan cepat saji nih, gorengan, terus malas bergerak, dan kurang istirahat. Juga itu sebagai memberikan kontribusi kepada penurunan kekuatan kebalan tubuh. Bakteri, takut basiloskase sirutasrin yang terdapat pada Yakul itu bermanfaat untuk kebutuhan tiap hari. Oleh saya menanya, jangan lupa minum Yakul tiap hari. Seperti itu, kira-kira Mas Ashta. Oke. Minum Yakul tiap hari gitu ya. Biar menjaga kesehatan atau balang tubuhnya. Terus ini kalau tiap hari, ini ada waktu-waktu khususnya nggak ini? Atau waktu tertentunya? Kapan harus minum Yakul? Kayak gitu. Mas Wahir atau Mas Dwi ini yang mau menjawab? Oke. Gantian. Gantian Mas Dwi. Mas Dwi, banggo. Tadi saya nggak stabil tadi. Iya, di sinyalnya udah datang tanya nih. Oke, terima kasih Mas Ashta. Tadi tanyanya, Kapan nih waktu-waktu khusus tadi? Oh, kapan waktu ya. Kalau untuk waktu khususnya, kita tidak ada Mas ya. Tidak ada waktu khususnya. Karena Yakul ini kan bersahabat banget. Jadi bisa diminum sebelum makan, maupun sudah makan pun, salah-salah ada masalah. Karena dari sifat dari Yakul itu sendiri, itu memang aman untuk khusus, untuk lambung. Walaupun dalam keadaan kulit kosong, kita juga sudah terbiasa. dan kita juga tidak ada masalah. Jadi aman. Kapan pun kita. Cuman kadang orang suka, lebih suka itu minum setelah makan. Orang suka. Cuman kan kalau di apa, kalau nggak salah, kalau melihat dari apa, dari kesehatan, habis makan itu, dianjurkan maksudnya tidak makan. Kalau apa-apa namanya. Eh, nggak minum ya. Jadi biar, apa namanya itu, biar enzimnya itu, biar bisa bekerja maksimal. Jadi ya, gimana sih yang mana lebih suka, tapi yang berbeda adalah aman. Itu masalah. Oke. Ya, ya, ya. Jadi, silahkan ya, untuk dikonsumsi. Kan tadi sampaikan, bisa diminum tiap hari gitu ya. Oke. Baik, Mas Fid dan juga Mas Wahyono, nanti kita akan sambung lagi. Kita harus beri untuk cocokan tanda waktu juga. Ini di kesempatan. Karena ini cukup menarik, ini informasi-informasi seperti ini ya. Perlu disampaikan juga, biar, ini apalagi sama, harus berlangsung dari yakut. Nggak hanya sekedar dari katanya orang gitu ya. Oke, kita break dulu ya, Mas Wahyono, juga Mas Dwi ya. Sebelum nanti kita lanjut lagi, perbincangan kita di kesempatan pagi, menjelang siang kali ini. Yang jelas nih ya, sahabat sonora dan juga smart listeners, di manapun Anda berada, yang sedang mendengarkan sonora FM dan juga smart FM, lawan COVID-19, perketat progres 5M. Pandemi COVID-19 belum berakhir, mari sama-sama terapkan protokol kesehatan dan perkuat sistem imun agar selalu sehat di setiap saat. Lebaran bukan berarti kita bebas konsumsi apa saja. Batasi makanan yang mengandung lemak dan santan. Karena dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dan sembelit. Mindari kolesterol tinggi dengan perbanyak makan buah dan sayur, serta rutin berolahraga. Jangan lupa juga minum Yakut setiap hari dengan bakteri baik LCS di setiap botolnya. Yakut mampu menyerap kolesterol di dalam usus dan mengeluarkannya melalui fesis saat buang air besar. Yakut juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merugikan agar BAB tetap lancar. Maka dari itu, selalu sedia Yakut dan jadikan momen lebar setah liburan Anda sehat bersama Yakut. Yakut, minuman keluarga sehat, cintai ususmu, minum Yakut setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini kalau ngomong yakult sebenarnya nggak ada habis-habisnya ya. Tadi juga sudah disampaikan ini. Kalau ini berkontak dengan sebenarnya apakah ada hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi yakult? Ini Mas Dwi dan juga Mas Wahyono. Baik, terima kasih Mas Maksudah dan pendengar Surah yang setia. Jadi apakah ada hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi yakult? Tentunya ada, tetapi memang tidak harus ada yang perlu dikhawatirkan ketika ingin mengkonsumsi yakult. Terlebih dalam menemani masa ribu. Nah, kenapa? Karena yakult diproduksi secara higienis dari bahan berkualitas tinggi. Dan tentunya menggunakan standar keamanan ISO 2020-2018. Sehingga pasti terjamin keamanannya. Yang mungkin perlu kita atau mendengar perhatikan sebelum mengkonsumsi yakult adalah cara penyimpanannya. Nah, yakult sebaiknya disimpan di tempat bersuhu 0-10 derajat Celcius. Namanya di dalam kulkas atau sokes. Nah, ini diperlukan agar rasanya tetap segar dan manfaatnya terjaga ketika dikonsumsi. Nah, perhatikan juga label masa kadar luar saya pun yang terdapat di pinggang botol. Nah, masa kadar luar saya pun karena tidak lama. Yaitu hanya 40 hari sejak diproduksi. Nah, ini dikarenakan yakult tidak mengandung bahan pengawet. Sehingga masa kadar luar saya pun cukup singkat. Seperti itu Mas Hashtar. Oke, oke, oke. Wah, jadi seperti itu ya. Wah, perlu diperhatikan itu. Betul. Jadi masa apa? Masa kadar luar saya gitu ya? Iya, itu hanya 40 hari. 40 hari. Dari masa produksi. Dari masa produksinya gitu. Produksi. Oke, baik. Jadi kalau ya pool yang sekarang ini, kalau Mas Hashtar nyari di supermarket untuk yang expire Agustus pasti belum ada. Pasti belum ada. Pasti belum ada. Pasti Juli. Semuanya Juli pasti. Karena 40 hari dari produksi. Oke, oke, oke. Ini penting untuk diketahui ya. Betul Mas Hashtar. Oke, oke. Baik. Ini ada yang bertanya. Mas Wahyono dan juga Mas Dwi. Di 0817-5483200. Saya bacakan ya. Oke, ini tadi sedikit sudah disinggung sih. Selamat pagi para narasumber semuanya. Ini untuk anak kecil, apakah boleh ya minum Yakult? Terus anak kecil itu biasanya kalau minuman enak itu nggak cuma minum satu. Kalau misalnya dua atau lebih, apakah itu juga diizinkan. Ada Ibu Yuni. Ini Ibu Yuni. Yang nggak, Jogja nggak nyampaikan alamatnya di mana. Ibu Yuni. Gimana ini Mas Wahyono atau Mas Dwi berkaitan dengan Ibu Yuni ini? Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Hashtar dan Ibu Yuni. Yuni ya, atas pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih karena untuk Ibu Yuni dan keluarga sudah mengonsumkan Yakult. Semoga selalu memiliki kesehatan. Amin. Amin. Atas pertanyaan yang pertama yaitu anak kecilnya. Seperti yang sampai tadi bahwa Yakult itu adalah minuman keluarga. Artinya kalau keluarga itu berarti dari kecil sampai usia lanjut. Nah, namun di sini selama anak Ibu Yuni itu sudah mendapatkan mengatakan tambahan atau sudah di atas enam bulan, itu sudah diperbolehkan. Tergantung usianya. Kalau misalnya masih enam bulan, satu tahun, masih kecil. Kalau misalnya terlalu banyak kan juga kasihan juga. Makanya diberikan secara bertahap. Nah, saya bertahap dalam artian satu sendok teh ya, itu sudah cukup. Atau dua sendok teh sudah cukup. Kalau misalnya tidak tahan dengan dinginnya, bisa digiamkan sebentar. Atau dicampur dengan air hangat buku, lalu diminumkan. Nah, cuman untuk sisanya di sini ya, biar tidak membazir. Dan kalau misalnya disimpan di kulkas pun juga tidak kita sarankan. Maka lebih baiknya untuk sisanya itu diminum oleh si ibunya. Agar si ibu maju pun juga ikut sehat. Jadi anehnya sehat dan ibunya pun juga sehat. Nah, kalau untuk lebih dari satu botol setiap harinya, itu sangat-sangat boleh. Sah-sah saja boleh-boleh saja. Semakin banyak, semakin bagus. Cuman yang kita anjurkan di sini adalah untuk rutinnya, masa setelah rutinnya. Lebih baik satu hari satu botol sudah cukup, daripada satu hari lima botol, terus lima hari kemudian tidak minum. Lebih baik satu hari satu botol sudah cukup, tapi setiap hari. Nah, kenapa? Karena sifat dari bakteri yakul di sini itu tidak bisa menetap di dalam pencernaan. Nanti akan terbuang pada saat kita BAB bersama dengan fesis yang kita keluarkan, sehingga jumlah bakteri baik dalam perut kita, dalam usus kita, itu semakin berkurang. Makanya kita anjurkan untuk minum yakul setiap hari, agar bakteri baik yang tidak ada dalam pencernaan, dalam usus kita itu selalu tersedia. Sehingga bisa membantu kita dari penyakit, bisa meningkatkan daerah tubuh, bisa menangkap ratu-ratun yang lainnya, seperti itu pasta. Oke, jadi kalau sudah mendapatkan makanan tambahan sih, soke aja gitu ya tadi. Iya, betul. Oke, menarik ini ya. Nah, ini terima kasih Bu Yuni yang ada di Jogja. Pertanyaannya bagus, ini mungkin keluarganya jika sudah minum yakul, dilanjutkan ya, karena ini suatu hal yang baik. Nah, apalagi menjawab quiz ini juga boleh nih Bu Yuni, kalau sudah tahu yakul, nah apa itu yakul? Jawab dong. Oke, Bu Yuni boleh nih. Di 0817-5483-200, 0817-5483-200. Apa itu yakul? Oke, silahkan jawab ya. Saya lanjut ke WhatsApp berikutnya ini, yang sudah gabung juga nih Pak Wahyono dan juga Pak Dwi. Ini pertanyaannya, apakah yakul itu bisa dicampur dengan minuman yang lainnya ya? Apakah itu aman atau mengurangi dari, apa nih, mengurangi dari, oh kasiatnya. Ini ada Mbak Putri, ini Mbak Putri yang ada di Bantul. Nah, gimana ini? Mas Wahyono atau Mas Dwi, boleh dicampur nggak ini? Dan kasiatnya berkurang nggak? Terima kasih nih, Mbak Putri. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Putri atas pertanyaannya. Yang pastinya, kita tidak sarankan nih, kita tidak sarankan untuk dicampur dengan minuman-minuman lain. Kenapa? Yang kita khawatirkan, karena bakteri yakul di sini adalah bakteri baik. Bakteri baik artinya, kalau misalnya kita sias-siakan, itu sayang sekali. Nah, maksudnya, kalau kita campur dengan minuman yang lain, pastinya kan nantinya kita aduk, kita amik, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak segera kita konsumsi, kita minum, yang dikhawatirkan nanti akan tercampur dengan bakteri-bakteri yang lainnya, yang dari luar. Nah, disitulah yang menyebabkan secara manfaatnya itu tidak maksimal. Makanya, kita sarankan untuk tersendiri saja, satu botol langsung diminum habis, terlepas nanti mau minum yang lainnya, silahkan, boleh-boleh saja. Oh, gitu. Itu memang. Yang memang disarankan ketika sudah dibuka, itu langsung dikonsumsi gitu ya? Iya, betul. Biar tidak terkontenasi dengan bakteri dari luar. Baik, baik, baik. Ini matik juga, Pak Masinya ya. Yang sudah jawab, terima kasih. Ada Mas Apri, di Surya Putran, kemudian juga Mas Adi, kemudian juga ada Mbak Lina juga, ini sudah jawab juga. Ini Pak Duta, ini juga sudah menjawab juga. Terima kasih ini ya. Tadi sudah beberapa pertanyaan loh, yang sudah saya luncurkan, ini untuk menjawab kuis-kuis yang jawabannya gampang semuanya. Nah, ini tadi juga dijelaskan tentang jumlah bakteri yang ada di, bakteri baik yang ada di Yakut, itu berapa. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, berapa sih jumlahnya, bateri baiknya itu? Boleh loh, ini dijawab ya. Di 0817 5483 200. Nah, mana nih yang sahabat sonora tadi sudah tangkap dari penjelasan dari narasumber kita dan Mas Wahyono, ada juga Mas Wahyono. Berapa sih jumlah bateri baik, LCS di siap botol Yakut? Nah, diserahkan di hijab. 0817 5483 200. Mas Wahyono, kita akan break lagi ya. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, yang jelas sahabat sonora dan juga smart listeners, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan radio sonora dan juga smart FM ini lawan COVID-19 perketat prokes 5M. Pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Mari sama-sama terapkan protokol kesehatan dan perkuat sistem imun agar selalu sehat di setiap saat. Lebaran bukan berarti kita bebas konsumsi apa saja. Pertasi makanan yang mengandung lemak dan santan dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dan juga sembelit. Hindari kolesterol tinggi dengan perbanyak makan buah dan sayur setelah rutin berolahraga. Jangan lupa minum Yakut setiap hari dengan bakteri baik LCS di setiap botolnya. Yakut ini mampu menyerap kolesterol di dalam usus dan mengeluarkannya melalui VSS saat buang air besar. Yakut juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merubikan agar BAB tetap lancar. Maka dari itu selalu sedia Yakut dan jadikan momen lebaran serta liburan Anda sehat bersama Yakut. Yakut, minuman keluarga sehat. Cintai ususmu. Minum Yakut setiap hari. Pak, kita naik lagi. Kita ke pertanyaan pilihan terakhir, Moniko. 97,4 terhadap di Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Jogja, Karta, sahabat sonorat juga smart listeners. Kita masih di perbincangan bersama PT Yakut Indonesia Persada. Ada Padwi Prianto, pimpinan Yakut Lady Jabang Julikarta. Kemudian juga ada Mas Fayono, pimpinan Direk Sales Jabang Yogyakarta juga. Yang mau bergabung sahabat sonorat di quiz kita boleh. Dan ini juga ada pertanyaan lagi ya sahabat sonorat juga smart listeners. Tadi sudah dijelaskan. Kalau Anda menyimpan dari awal ini pasti jawabannya gampang banget. Berapa hari masa kadaluarsa Yakut sejak diproduksi? Nah, gitu ya. Sampai tadi Mas Fayono bilang pasti belum ada sampai Agustus. Karena ini 40 hari gitu ya Mas Fayono ya. Nah, bener banget. Atau mau jawab ini juga boleh nih sahabat sonorat juga smart listeners tentang bakteri baik LCS di siap botol Yakut itu ada berapa? Boleh dijawab juga ya. Di 0817 5483 2 0. Saya ke Mas Dwi dan juga Mas Fayono berkaitan dengan ini. Bagaimana sih syarat untuk menjadi penjual Yakut di toko? Nah, ini seperti apa ini syarat-syaratnya? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Ashta. Jadi kalau Lerek Seras itu memang kita mengirimkan Yakut ke toko-toko, ke supermarket, ke hipermarket, ke minimarket, kapotik-kapotik. Syarat bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya kalau mau menjadi, kalau mau menjual Yakut syaratnya mudah sekali. Yang pertama letak toko harus ada di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Karena sistem delivery kita menggunakan kendaraan. yang kedua toko itu harus sudah mempunyai pendingin. Atau bisa juga toko itu tidak mempunyai pendingin akan kita support, akan kita pinjamkan pendingin dari kita, dari PT Yakut. Seperti itu sih Mas Ashta. Jadi sangat mudah sekali. Oke. Itu untuk toko yang mau menjadi penjual gitu ya. Pak Dwi dan juga Pak Dwi berkaitan dengan tadi atau saya itu sering lihat ibu-ibu yang membawa tas tentunya tas itu akrab banget dengan logo Yakut dan sebagainya. Kalau ingin jadi seperti itu gimana ini syaratnya ini Mas Dwi ada cuma ini. Oke terima kasih Mas Ashta ya. Kalau untuk ibu-ibu sendiri kita tunggu namanya Yakut Lady. Yakut Lady. Oke. Yakut Lady. jadi secara umumnya untuk sarannya itu adalah minimal wanita dewasa. Minimal wanita dewasa itu berarti bisa orang tua ya kan bisa sudah menikah atau menikah tapi yang tidak menikah dewasa. Nah itu usia maksimal 39 tahun. 39 ya. Itu masih berperolegan. Tapi yang kedua adalah izin suami. Itu secara umum. Nah secara khususnya itu biasa kita minimal anak-anak itu 5 tahun. Kenapa? Karena biar kalau di atas 5 tahun kan udah terbiasa untuk di tinggal kemana-mana. Oh begitu. Ya. Jadi nanti si ibu-ibunya pun juga bisa fokus di area dan yang kedua adalah berdomis ini setempat. Nah untuk berdomis setempat ini biasa nanti kita arahkan. Kita yang ke rumahnya. Kita ke rumahnya apakah masih ada peluang area kosong atau tidak. Nah nanti sekaligus kita akan call up ke suaminya apakah benar-benar si suami ini mengizinkan atau tidak. Sama protokopi KTP. Udah. Itu syaratnya. Jadi ini. Jadi sangat gampang sekali. Sangat mudah sekali. Oke. Gampang banget. Yang jelas. Ibu ya gak boleh bapak ini karena ibu dia aku lady. Iya. Nanti kalau bapak nanya Yakult man nantinya. Yakult man Yakult boy gitu ya. Aduh ini saya padahal mau daftar tapi ternyata ya akan. Gak boleh ya. Gak boleh ya. Gak perlu bingung nanti. Oke baik. Oke. Mas Wadar juga Mas Dewi ini mungkin ada hal yang mau disampaikan ke pendidikan semuanya ini berkaitan dengan Yakult ini minuman yang menyehatkan ini. Silahkan. Baik. Tentunya yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pendengar radio tentunya untuk Sonora dan Smart FM dan tentunya pelanggan setia Yakult di Yogyakarta dan sekitarnya. Lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk pelanggan toko yang sudah menjual Yakult selama ini terus saya ucapkan terima kasih kepada karyawan dan Yakult Lady di Jabang Yogyakarta salam sehat salam semangat untuk kita semua. Untuk mendapatkan informasi terkait Yakult bisa menghubungi silahkan Pak Dewi ke salam Oke. Oke bisa menghubungi ke media sosial kami yaitu media sosial Yakult di Instagram Yakult underscore Indonesia fanpage Facebook Yakult Indonesia dan Twitter at Yakult Indonesia atau informasi untuk lebih lanjutnya itu bisa menghubungi ke bebas pulsa Yakult yaitu di 08 00 192 58 58 Nah Oke untuk itu kami dari PT Yakult Dapak di Jakarta sekedar memberikan sarannya untuk para pendengar Sonora dan Semana AKN berserta masasta dan timnya untuk selam menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup kebutuhan air putih yang cukup setiap harinya dan rutin berolahraga dan istirah yang cukup untuk setiap hari agar kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit ya waktu itu cinta ususmu minum Yakult setiap hari Oke luar biasa terima kasih Mas Wahid dan juga Mas Dwi ini sudah banyak bercerita dan saya menyampaikan berkaitan dengan minuman Yakult yang memang harus dikonsumsi setiap hari untuk mencintai ususmu minum Yakult setiap hari dan sampai ketemu lagi Mas Dwi dan juga Mas Wahiono di perbincangan minum Yakult selanjutnya ya ya jaga kesehatan selalu dikasih kesempatan lagi dan sampai ketemu lagi Mas Hasta oke luar biasa ini jaga kesehatan ya selamat siang ya dengan tadi sahabat Sonora dan juga semua listeners perbincangan kita di kesempatan pagi minum Yakult siang kali ini dan untuk anda yang tadi sudah menjawab quiz-quiz kita pertanyaan-pertanyaan kita nanti kita akan pilih pertanyaan atau jawaban yang benar yang benar ini ada beberapa yang sudah bergabung di siang kali ini ada Saryamto Mas Saryamto kemudian juga ada ini banyak yang Roberto Soni Ringgo Kusuman juga sudah masuk jawabannya kemudian juga ini ada Pak Eko yang ada di Sleman terima kasih kemudian Ibu Sukastini di Sleman juga sudah masuk terima kasih ini nanti siapakah yang beruntung kita akan coba pilih untuk jawaban-jawaban anda yang benar ya dan nanti kita akan WA langsung untuk jawaban untuk anda yang beruntung jadi ditunggu saja ditunggu saja untuk yang beruntung pasti ini akan kita WA untuk mengambil hadiahnya seperti apa ya baik Sahasra mohon pamit dan tentunya jangan lupa ya untuk ke Yakut itu minuman keluarga sehat cintai ususmu minum ya minum ya terima kasih